Hei, kamu pernah gak sih ngalamin udah interview ya, bagus-bagus interviewnya disiapin tapi ternyata si interviewer tuh melihat kayaknya kamu kurang kepeten deh atau mungkin nih udah ngelamar kemana-mana gitu ya tapi ternyata gak diterima-terima, ada yang salah gak sih sama kamu? apa saja sih sebenarnya yang membuat kita itu bisa kelihatan not proper untuk pekerjaan-pekerjaan dan membuat interviewer itu merasa you are not the one kita lihat satu persatu yang pertama, jangan sekali-sekali kalian menggunakan baju yang ada noda ataupun sobekan gak maukan kalian dianggap itu sebagai orang yang gak menghargai orang lain jadi kalau kita interview, kita harus terlihat rapi jadi misalnya kalian pakai baju jeans sobek-sobek, itu sangat tidak bagus mungkin cocok kalau kalian untuk jalan-jalan, tapi tidak untuk interview atau juga kalau baju kalian tuh ada noda nah apalagi kalau bajunya itu polos ya kan kelihatan banget tuh noda-nodanya itu dan bisa membuat kalian tuh terlihat tidak memperhatikan penampilan jadi hal kecil aja gak diperhatikan, apalagi mungkin pekerjaan-pekerjaan kalian nanti bisa dianggap itu, oh kalian ini tidak memperhatikan pekerjaan-pekerjaan kalian dan tidak mempedulikan hal seperti itu jadi penting sekali, ingat tidak boleh ada noda ataupun sobekan di baju kalian yang kedua, jangan menggunakan parfum secara berlebihan ya memang kita sih merasa parfum kita ini adalah parfum yang paling wangi kita suka banget membuat kita itu menjadi mood gitu ya, mood booster tapi ingat ya, mungkin tidak semua orang suka dengan parfum yang kalian gunakan apalagi kalau parfumnya itu terlalu berlebihan jadi gunakan saja parfum itu secukupnya ya teman-teman di area-area memang kita rasa itu memang dibutuhkan misalnya di leher boleh atau di area deket-deket ketiak nih gitu ya, kan catty-catty gitu ya nah itu boleh tuh, tapi kalau kalian fullkan satu badan dengan parfum gitu ya itu malah membuat orang yang berbicara dengan kalian merasa risih atau mungkin malah pusing gitu ya dengan aroma yang terlalu berlebihan buat mereka yang ketiga, janganlah menggunakan pakaian yang terlalu mencolok mata jadi warna-warna yang terlalu jeng gitu ya hindari ya kalau waktu kalian interview pertama kali apalagi kalau tempat kalian mau bekerja nantinya adalah perusahaan formal jadi kalau bayangin nih kita tuh siang hari interview atau pagi hari terus kita pakai baju warna orange atau pink jeng gitu ya terus kita datang gitu itu malah membuat yang melihat itu tidak merasa nyaman gitu jadi memang mungkin kita ini adalah mungkin tipe cewek kue or something gitu ya kita merasa itu adalah ciri khas kita dan kita merasa kita nyaman menggunakan warna-warna seperti itu namun jangan digunakan untuk interview pertama kalinya gitu jadi kita harus menempatkan diri kita tuh secara tepat ya walaupun kita menyukai warna-warna tertentu ataupun kita selalu menggunakan warna seperti itu mungkin tiap harinya tapi untuk momen ini usahakan kalian untuk bisa menggunakan warna-warna yang lebih kalem dan tidak mencolok mata yang keempat jangan menggunakan pakaian-pakaian yang terlalu ketat ataupun terlalu longgar jadi kita kalau pakai baju-baju seperti ini biasanya fokus orang tuh malah ke baju kita gitu ya jadi ini bisa membuat orang yang melihat itu malah gak fokus sama kitanya gitu misalnya kita terlalu ketat kan kita gak nyaman tuh gitu ya atau kalau terlalu longgar kita bisa dianggap sebagai orang yang asal dalam berpakaian nah ini tentu penting ya teman-teman karena biasanya para interviewer itu akan melihat hal-hal seperti soft skill ini ini dinamakan soft skill karena mereka akan menilai kita tuh bisa gak menghargai diri kita sendiri bisa gak kita itu untuk memperlakukan diri kita dengan baik nah itu merupakan soft skill yang juga dilihat oleh para interviewer saat kita melamar bekerja yang kelima nah jangan menggunakan terlalu banyak aksesoris ya gunakanlah secukupnya walaupun kita punya berbagai macam aksesoris di rumah dan kita kolektor gitu ya tapi jangan semua dipakai waktu kita interview tuh karena itu malah membuat interviewer atau orang yang berbicara dengan kita itu gak fokus sama kitanya ya gak fokus dengan pembicaraan kita, menggali diri kita, saling mengenal itu gak gitu loh malah mereka akan fokus dengan aksesorismu dan itu malah membuat kita tuh seperti toko berjalan sih teman-teman jadi hindarilah penggunaan aksesoris itu terlalu berlebihan ya semua interviewer itu pasti akan melihat hal-hal seperti ini teman-teman gak cuma melulu dari skill kita, kemampuan kita, tapi mereka juga melihat penampilan kita karena penampilan ini adalah first impression dan membuat kita itu bisa dimilai kita memiliki soft skill yang baik, tidak di dalam memperlakukan diri kita apalagi nanti mereka akan bekerja sama dengan kita ke depannya so pening sekali teman-teman, perhatikan penampilan, perhatikan fashion kalian gunakan secara tepat untuk momen-momen yang tepat juga see you in the next video guys, bye-bye selamat menikmati